Pemirsa Wali Kota Jambi Carifasa menuturkan akan mengumumkan hasil seleksi sekda Kota Jambi pada pekan depan. Di mana dalam seleksi tersebut, para calon sekda telah melakukan tiga metode penilaian, yakni asesmen, wawancara, dan membuat makalah serta polling. Tiga nama calon sekretaris daerah Kota Jambi berdasarkan asesmen telah diumumkan pekan lalu. Wali Kota Jambi Carifasa mengatakan pada pekan depan nama sekda terpilih akan diumumkan secara langsung olehnya. Fasa menjelaskan pemilihan sekda Kota Jambi ini telah dimulai dengan asesmen dari Lembaga Asesmen Provinsi Riau, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan membuat makalah, dan metode akhir yakni dilakukan polling setelah keluar hasil peringkat tiga besar. Dirinya mengatakan metode polling pihaknya mengambil responden dari seluruh pejabat Eslon 3A, Eslon 3B, Eslon 2, setara camat dan lurah di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ada tiga metode yang kami gunakan untuk memilih sekda ini nanti. Yang pertama adalah menggunakan asesmen. Asesmen ini menggunakan lembaga dari provisirial atau pekan baru. Dari asesmen itu meningkat ke wawancara, interview, dan pembuatan makalah. Yang ketiga adalah polling. Polling sudah saya lakukan. Polling ini adalah respondennya adalah semua pejabat Eslon 3A, 3B, Eslon 2, dan para lurah serta camat. Dari hasil itu sudah kelihatan angkanya dari tiga pesan ini siapa-siapa sudah ada. Tetapi tinggal menunggu waktu saya akan mengumumkan ini sebagainya. Diketahui bahwa tiga nama peringkat tertinggi tersebut, yakni Asistem Perekonomian dan Pembangunan CT Kota Jambi Dr. Andes Haji Aridwan MSI dengan perolehan nilai 89,43. Dr. Ardi SP MSI yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan perolehan nilai 88,19. Dan peringkat ketiga diraih oleh M. Sallerida SSTPME yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan.